Hai Bek selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahwa sore saya sudah masuk ini Hai madaimu selamat pagi iya terima kasih ya sambil ini ya kita mulai pelan-pelan saja dulu sambil nunggu yang mungkin teman-teman yang lain yang mau join nanti bisa gabung untuk pertemuan pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang domain internet ya sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya semoga teman-teman di rumah ataupun dimanapun sekarang dalam keadaan yang sehat semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa termasuk teman-teman dan keluarga kita mulai untuk materi kali ini yaitu terkait materi domain internet tersebut jadi ini materi yang terakhir dalam aplikasi komputer materi sudah saya sharekan di web learning nanti bisa dibaca jadi saya preview secara sekilas nanti detail-detailnya ada contoh-contohnya link-link aktifnya nanti teman-teman bisa cek di materi yang saya sharekan sebelumnya baik jadi domain internet itu apa ya jadi domain internet itu terkait dengan nama nama sebenarnya nama bahasanya nama apa ya nama web gitu ya nama yang biasa teman-teman aksesnya contohnya kita kasih contoh misalkan domain itu misalnya yahoo.com google.com itu adalah domain ya Nah kita biasa memanggil yahoo ya cukup dengan ketik yahoo.com atau google.com Nah sebenarnya dari segi teknologi itu domain yang tadi itu menunjuk ke satu alamat komputer ya alamat komputer itu berubah nomor ya IP itu ya Nah secara apa ya umum gitu ya orang itu kan susah menghafal angka menghafal nomor itu kan susah ibaratnya misalkan teman-teman kan menggunakan phonebook untuk menyimpan nama dari nomor handphone yang itu sebenarnya seberupa nomor ya Nah kalau domain ini logikanya tadi ya mirip dengan itu jadi ketika kita menuliskan satu domain itu sebenarnya domain tadi itu akan mengarah ke nomor komputer atau alamat IP yang ada di komputer server yang kita ke-7 nah secara internasional domain itu ada ketentuannya jadi tidak sembarangan orang mengaku-ngaku punya domain ya secara internasional dikelola oleh ini namanya IANA ya internet asign number authority jadi IANA ini selain mengelola domain tadi juga mengelola nomor tadi saat salah satunya adalah penomoran komputer atau IP address ada as number juga terus juga protokol jadi menangani tiga hal ini di IANA nah terus ada juga IANA ini menyimpan ini ya jadi IANA bukan menyimpan domainnya tapi IANA itu menyimpan namanya rootzone database jadi database dari top level domainnya jadi misalkan yahoo.com atau google.com top level domainnya itu .comnya itu nah IANA menyimpan atau memperbolehkan top level top level domain apa yang ada gitu yang boleh ada nah kalau top level domain tadi ada di database nya IANA berarti domain dengan top level tersebut bisa digunakan gitu ya masalah nanti secara bebas apa tidak tergantung pada pengelola dari top level domain tadi jadi misalkan .com itu dikelola oleh umum gitu ya siapa saja bisa mendaftarkan domain.com maka saya misalkan atau teman-teman bisa saja menggunakan atau mendaftarkan domain tadi selama domain tadi available ada juga namanya Ichan ya ya mitranya dari IANA gitu ya yang dia secara tes menangani pendaftaran domain ya dia nanti terkait dengan registrat kalau Ichan tadi lebih ke sepertangannya lebih ke regulasi gitu ya ke apa database database rootzone yang ada di yang boleh digunakan kalau IANA ini terkait dengan organisasi yang terkait dengan ini ya registrat ya jadi dia bertanggung jawab terhadap pendaftaran domain dan IP tadi termasuk pembagian blok-blok IP tadi itu lebih ke Ichan nah Ichan dan IANA tadi sama-sama organisasi yang non-profit atau nirlabel disini ini contoh domain ya ini beberapa contoh domain ada KR Jogja Republika Merjubuhan ini lihat contoh-contoh domain terus nah domain tadi itu kan ada yang .com ada yang koid ada yang cid dan sebagainya nah ini contoh-contoh domain yang mungkin beberapa sering kita jumpai misalkan KR Jogja itu dia pakai topleveldomainya.com Republika itu pakai koid misalkan Merjubwana Merjubwana itu dia pakai domain ACID yang Merjubwana Yogyakarta dan Jakarta juga pakai ACID ada UMB info ada Imam Web ID nah ini adalah contoh-contoh domain nah yang dimasuk dengan top level domain tadi yang disini yang paling belakang ini id-nya com-nya misalkan info ini adalah top level domain kalau yang dua seperti ini namanya adalah second level domain atau SLD nah nanti secara hirarkis seperti ini ya jadi domain itu kita bisa lihat hirarkisnya domain itu tadi ya ada root level domain terus ada namanya top level domain domain yang tadi.com-nya id org tadi adalah top level domain-nya terus dibawahnya ada namanya second level domain atau SLD kok ada top level ada SLD iya karena SLD apa top level domain tadi yang bisa membuat atau memperbolehkan SLD itu digunakan secara publik jika tidak itu terpengelola ini jadi tiap-tiap pengelola top level domain jadi top level domain ada pengelolanya masing-masing jadi dia yang punya wawah menang nanti apakah dari top level domain ini mau dibuat SLD atau langsung.com-nya gitu ya atau langsung top level domain-nya gitu ya misalkan kayak.com.com itu yang digunakan oleh orang umum bukan pada tingkatan second level domain-nya tapi langsung.com-nya jadi kalau orang mau daftar ya langsung apa-apa.com gitu ya tapi kalau .id orang boleh mendaftarkan langsung .id-nya bisa tapi mau daftarkan orid juga bisa goid juga bisa gitu ya gitu jadi pemenangnya nanti di tiap-tiap ini terus kembali ke sini ya jadi ini tadi hirarkisnya ini contoh-contohnya misalkan contoh hirarkis dari wikipedia.org misalkan domain-nya apa ya domain-nya ini wikipedia.org ini domain terus top level domain-nya apa top level domain-nya adalah ini .org ya ini merupakan domain yang masuk ke nanti saya tunjukkan ya ada namanya ini generic top level domain atau gtld terus ada ru ru di depan wikipedia nah ini adalah sub domain nah seseorang bisa mendaftarkan atau membuat sub domain dari domain jadi contoh misalkan ini wikipedia dengan bahasa Rusia misalkan mungkin seperti itu ya maka dikatakan ru.wikipedia kalau Indonesia misalkan menggunakan id.wikipedia nah domain tadi itu ada dua ada dua kategori ada dua klasifikasi utama top level domain maksudnya top level domain itu ada dua yang pertama domain yang menggunakan gtld atau generic top level domain yang kedua adalah country code cctld nah gtld ini itu domain yang apa ya tidak melekat ke suatu negara gitu ya jadi pengelolanya bisa perusahaan internasional atau sebuah merek gitu ya pemegang merek ataupun macem-macem ya jadi gtld itu seperti itu nah yang kedua adalah country code atau cctld nah cctld ini memang domain yang dialokasikan untuk satu negara pada umumnya memang cctld ini dua karakter ya dua huruf seperti kode negara ya country code ya misalkan Indonesia itu kode negaranya id ya maka domainnya .id kalau Jepang itu JP Singapura SG Amerika US nanti kalau India IN kalau misalkan Filipina PH terus apalagi misalkan deket Indonesia Timur Leste TL Australia AU nah itu itu domain-domain untuk yang masuk dalam kategori ini ya country code pada umumnya country code itu dua karakter nah terus ini nah di dalam domain itu kita bisa lihat statistiknya ini kita lihat statistik domain.id yang di dikelola oleh pandi jadi domain id itu dikelola oleh pandi ya pandi itu singkatannya pengelola nama domain Indonesia ini juga lembaga ditelaba yang ada di Indonesia ini sudah cukup lama terbentuk jadi isinya pandi itu ya berbagai perwakilan ya jadi perwakilan dari perusahaan perwakilan dari pemerintah juga ada tapi dia bukan lembaganya pemerintah bukan jadi dia seperti halnya Iyana dan Ichan tadi dia lembaga yang mandiri nah ini dulu segini ya tahun 2018 tapi data tahun 2020 November kemarin itu ada 352.000 ini lebih banyak lagi kan gitu ya Hai desember November ya ya dan yang desember pasti akan lebih nambah lagi jadi statistik domain secara umum itu bukan turun tetapi nambah baik domain apapun pada umumnya akan bertambah nah khusus untuk domain.id Indonesia itu ada berbagai macam ketentuan yang terkait dengan ID jadi ada ya sama ya jadi domain harus punya ketentuan penamaan nanti tidak melanggar haki ya tidak melanggar merk patent gitu misalkan kita tidak sembarangan mendaftarkan domain yang itu brandnya orang yang sudah jelas punyanya orang misalkan Sony ya kita daftarkan Sony.web.id itu ya ya mungkin akan bisa dituntut oleh Sony karena itu brandnya Sony jadi bisa pakai brand yang lain oke terus beberapa sub domain beberapa second level domain domain yang menggunakan second level domain misalkan koid netid itu dia punya ketentuan tersendiri jadi ada syarat tersendiri seperti siup gitu ya aku NPW dan sebagainya tapi ada beberapa sub domain yang second level domain id yang dia bisa didaftarkan secara bebas terus masa berlaku satu tahun ya tapi nanti bisa diperpanjang lagi ini contohnya ya dulu gini ya domain.id itu awalnya memang tidak dipasarkan langsung untuk ID nya jadi maksudnya dipasarkan langsung itu adalah orang tidak bisa membeli langsung.id nya dulu waktu awal-awal cuman dari kesepakatan yang ada terus memperbolehkan disepakati memperbolehkan menggunakan domain.id langsung ya waktu itu ada pro konta cuman akhirnya disepakati bisa mendaftarkan domain.id langsung misalkan kita daftarkan domain dengan nama mercu.id nah itu bisa atau misalkan teman-teman bikin apa ya nama imam.id ya selama itu belum digunakan itu bisa didaftarkan dan syaratnya dulu waktu awal itu domain.id ini masih membutuhkan KTP ya mungkin dua tahun yang lalu itu masih perlu KTP tapi sekarang dengan peraturan yang baru ini domain.id ini ya orang daftar saja karena ini sekarang berlaku bagi warga negara Indonesia ataupun warga asing baik sendiri ataupun yang berbadan hukum bisa menggunakan domain ini domain.id seperti itu ya ini nanti peraturnya bisa dilihat di sini ini tahun 2019 versi 8 nah terus juga sama ya tadi domain.id tadi ada banyak ada my.id web.id bis.id nah masing-masing ini punya ketentuan sendiri-sendiri sebagai contoh misalkan yang web.id ini untuk personal ya syaratnya pakai KTP untuk daftarkan kok ID tadi perusahaan ya memenuhi syarat dia perusahaan SC itu sekolah berarti harus memenuhi syarat dia sebagai sekolah ada domain yang mirip dengan ID yang bebas tadi ada namanya my.id nah my.id ini bebas tanpa syarat jadi syaratnya cuma satu daftar namanya available dan membayar gitu ya jadi kalau misalkan itu tersedia dan kita bisa daftarkan maka ya sudah kita bisa pakai domain itu oke terus ini contoh yang tadi yang GTLD tadi generic top level domain ada bis ada com dan macam-macamnya cukup banyak yang paling banyak itu yang generic top level domain kalau yang CTLD bisa dipastikan CTLD itu ya sebanyak negara di dunia ini kan gitu ya tapi kalau yang CTLD ya sebanyak keinginan orang membuat membuat atau sebanyak keinginan perusahaan mengajukan top level domainnya nanti bisa tumbuh lagi nanti saya tunjukkan ya beberapa contoh ada database dari top level domain nah ini yang CTLD tadi ada ID AUSG MY Malaysia ya JP Jepang TV TV ini bukan untuk televisi tapi ini untuk satu negara namanya negara Tuvalu ini juga sama ini Timurleski ini Rusia ini IN India Indonesia ID nah untuk ID sendiri tadi ada namanya second level domain atau domain pada tingkatan yang kedua ya jadi di bawah ID selain ID nya diperbolehkan untuk digunakan juga itu ada SLD nya juga yang bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya tapi harus dilihat ini ya ya yang baru masuk mungkin bisa nyusul melihat mengikuti ya tadi ada ketentuannya jadi tidak boleh sembarangan me ini ya menggunakan subdomain tidak sesuai dengan peruntukannya misalkan ini ya AC ya AC ID ya ini untuk kampus gitu akademis sekolah berkurang tinggi kalau sekolah dasar sekolah SMP SMA sampai dibawahnya itu nggak boleh pakai AC ID nah SMP dan sebagainya pakainya ini SCH SD SMP itu pakai sekolah pakai domain yang SCH karena nanti syaratnya beda syarat ketentuan daftarannya beda nah militer ya militer itu ya pakai mil.id organisasi misalkan teman-teman punya bergabung ke LSM atau apa organisasi bisa pakai ini atau kalau misalkan internasional atau yang bukan internasional ya atau umum itu bisa pakai ORG ya jadi tidak harus pakai ORID ya tapi kalau misalkan mau dianggap lebih legal di Indonesia bisa pakai yang ORID kalau personal nah ini domain-domain yang personal ini yang saya tunjukkan ini ini adalah domain yang personal web ID bis ID my ID ini personal termasuk yang ini juga ini juga bisa dipakai untuk personal dipakai untuk corporate juga bisa yang lain itu butuh legalitas untuk mendapatkan kayak desa itu harus pemerintah desa ponpos itu harus sebuah pendaftaran gitu ini adalah bagian dari second level dari domain.id nah terus pandi tadi pengelola nama domain Indonesia itu tidak melakukan melayani pendaftaran di sana jadi pandi tidak mendaftar melayani pendaftaran dari seseorang gitu ya jadi misalkan saya mau daftar itu bukan ke pandi dulu iya dulu awal-awal itu kita daftarnya ke pandi cuman sudah dibentuk kelompok-kelompok registrar jadi ini melalui lelang dan sebagainya ada mekanisme sehingga ada registrar-registrar ini registrar tahun 2019 ya tahun 2020 ini lebih banyak lagi beberapa registrar ini ada di Jogja yang saya tahu misalkan kayak Citra Citra web ini di Jogja terus reseller camp ini yang sudah lebih lama ini juga di Jogja rumah web juga di Jogja ada satu lagi saya agak lupa namanya yang ada di Jogja yang lain tersebar di seluruh Indonesia nah khusus misalkan kayak GoID ya yang situs untuk pemerintah tadi misalkan kayak GoID ini kan untuk institusi pemerintah maka pendaftarannya melalui registrar yang di sini yang ini ada namanya kominfo gitu ya jadi melalui itu ini statistik domain.id tahun 2018 itu paling banyak sampai akhir tahun 2018 itu paling banyak ini ya koid 107.000 hampir setengah-setengahnya dari semua domain jadi domain waktu itu 281.000 nah koid 107.000 sendiri nah tahun 2020 ini yang tumbuh banyak itu adalah domain ini ya.id jadi domain.id itu tumbuh pesat ya nah kenapa pesat karena syaratnya lebih dipermudah kalau dulu kan pakai KTP termasuk dulu awal-awal diluncurkan domain.id ini mahal ya kalau salah 500.000 apa ya setahun tapi sekarang sudah turun jadi sekarang domain.id ini hanya sekitar 200.000 kalau nggak salah satu tahun jadi ini tumbuh besar November kemarin ada 188.000 domain.id ini mengalahkan domain.id ya koid ya 111.000 ya ini hampir 200.000 nah selain itu yang lain dibawah 100.000 ya ini statistik cara umum ya tadi trendnya naik gitu ya semua domain naik termasuk domain.id terus juga tadi ada namanya .anything tadi jadi .anything itu .apa saja jadi di dalam iana tadi awalnya itu dulu yang paling lama kan domain itu kan .com .net itu kan domain-domain tua ya dulu pilihan domain itu nggak banyak nah cuman sharing dan perkembangan itu iana dan ichana itu mengakomodasi penambahan domain-domain yang baru yang namanya panjang gitu ya dan lebih bebas seperti lego gitu ya .nfl .foodnetwork .photography ada .sony .google macam-macam jadi semakin banyak top-level domain yang terdaftar nah ini dikatakan sebagai .anything jadi perusahaan-perusahaan besar itu akhirnya berlomba-lomba membuat atau mendaftarkan top-level domainnya nah terus terkait dengan pembiayaannya jadi domain tadi itu bukan beli untuk selamanya jadi kalau misalkan seseorang beli domain itu bukan berarti dia beli terus itu akan hidup selamanya itu nggak ya mirip nomor handphone jadi kalau teman-teman beli nomor handphone kalau nggak diisi pulsa ya mati nanti mungkin akan bisa dijual lagi oleh operator gitu ya domain juga mirip seperti itu jadi ketika seseorang beli domain nanti plus hosting kalau misalkan mau jadikan web gitu ya maka harus diperpanjang gitu ya minimal kalau domain satu tahun ya misalkan mau beli untuk sekalian lima tahun sekalian itu ya juga bisa berarti umurnya kan lima tahun ya nanti baru tahun kelima perpanjangan lagi nah ini yang berbayar adalah domainnya jadi misalkan merco buana yukya acid yang berbayar domain ini nah subdomainnya nggak berbayar lagi jadi cukup membayar ini kita bisa membuat banyak subdomain nah subdomain ini biasa dipakai untuk divisi unit ya untuk membagi-bagi domain resminya itu ke unit-unit yang ada jadi kalau misalkan di kampus psikologi punya domain sendiri ekonomi punya domain sendiri teh punya domain sendiri gitu ya punya subdomain sendiri maksudnya dibagi-bagi seperti itu dan itu tidak perlu biaya lagi untuk domainnya hanya ya pengelola domain ini nanti perlu menyiapkan infrastruktur untuk menyimpan data di masing-masing subdomain atau dikatakan sebagai hosting oke jadi subdomain gratis ini contoh kode cttld untuk berbagai macam negara jadi cttld tadi adalah dua karakter ini contoh yang jendrik top level domain termasuk google juga sama ya google juga mendaftarkan banyak saya lihat ini ada beberapa top level domain yang didaftarkan di google ada google sendiri ada .hangout .here .how cuman memang tidak semuanya yang didaftarkan tadi itu dipakai boleh bebas dibakai untuk umum gitu ya jadi mungkin untuk kepentingan internal dari pendaftar saja ini kalau ini statistik domain secara internasional kalau tadi kan id ya naik ya yang .com juga sama ya .com itu yang paling banyak ini tahun 2018 itu .com mencapai 136 juta ini sumber datanya adalah edomantul.com dia web yang melakukan research dan punya data statistik yang dia ngamati ini ya ngamati internet gitu salah satunya mengamati domain ini 2018 gini nah tahun 2020 Desember awal kemarin ini .com itu sudah mencapai 150 juta dan pasti domain domain .com yang akhir-akhir itu pada umumnya itu namanya lebih panjang susah mencari .com dengan nama yang pendek kecuali tadi ya domain lama tidak diperpanjang mati gitu ya terus dipakai oleh orang lain lagi tapi kalau misalnya domain-domain baru pada umumnya kalau .com itu namanya jadi panjang karena penggunanya kan banyak gitu ya oke terus di dalam domain tadi yang yang paling banyak kan .com yang paling banyak kedua adalah .tk terus ada .de sama .tn nanti kalau masih cukup waktunya saya tambahkan ya kenapa .tk itu gratis .tk ini sebenarnya domain untuk country code kode negara ya domain .tk itu adalah negara untuk Toevalu nah ini domain .tk negara tokelo jadi domain ini ini gratis jadi teman-teman bisa mendaftarkan domain .tk ini secara gratis nah terus kenapa gratis ya saya nggak tahu karena mungkin eh negaranya ini kecil ya negaranya seperti ini teman-teman silahkan googling ya ya tokelo itu seperti apa negaranya segini atau misalkan kalau teman-teman buka di google map ya tokelo itu ini ya negaranya disini ya ini kecil banget nah ini negaranya seperti ini ini kalau kita lihat secara satelit nah ini nggak kelihatan nah dimana posisinya di sebelah timur Papua New Guinea jauh ya ya nah tokelo nah ini ini Papua New Guinea disini ya kan nggak kelihatan negaranya ini mana tadi ya ilang kan kehilangan jejak jadi negaranya kecil ini ini disini nah ini cuman domainnya tadi banyak ya karena yang menggunakan domain tadi bukan dari Indonesia saja tapi dari bukan maksudnya bukan dari negara ini saja gitu ya ini kalau di zoom nggak tahu rumahnya dimana gitu ya mungkin disini ada yang disini ya putar gitu kan itu ya itu domain.tk tadi kenapa dia banyak terus saya fullscreen kan ya mungkin udah nggak ada yang join lagi ini domain.tk tadi kenapa banyak karena dia gratis ada .de.cn terus ada .net ini Desember 2020 terus ada juga domain-domain baru yang yang tadi ya yang .anything tadi itu yang tumbuh juga pesat diantaranya apa ya diantaranya ini tahun kalau 2018 yang paling banyak itu .top .top itu banyak terus .loan ya tapi geser ya tahun 2020 itu yang paling banyak itu .icu .icu terus ada .exe.com .top geser ke nomor 3 oke ini pertumbuhan tapi kalau dilihat dari jumlahnya meskipun geser seperti ini tapi jumlahnya naik gitu ya jumlahnya masih tinggi ya terus registry tadi ya registry tadi tempat daftar domain ya Google punya registry tapi kita ya tidak harus daftar ke Google ya kalau kejauhan gitu ya di tempat kita juga banyak ya nanti saya tunjukkan daftar domain itu dimana gitu ya ini Google ada registry dan ini terbatas untuk domain-domain yang didaftarkan di Google saja nah ini ada .how tadi .soy tadi yang punya Google nah kalau misalkan di Indonesia dimana ya saya tunjukkan ya gini ya prinsipnya gini kalau misalkan seseorang itu pengen punya domain gitu ya pengen punya domain itu maka yang dibutuhkan lah sebenarnya eh pengen punya web pengen punya web itu yang dibutuhkan lah teman-teman nyari ini ya nyari hosting jadi di tempat hosting itu itu kita bisa melakukan pendaftaran domain dan sekaligus menyimpan domain kita supaya bisa diakses gitu ya jadi ada space untuk penyimpan file nah misalkan ini kan hosting itu pasti banyak gitu ya misalnya saya contohkan disini dan rumah web tadi misalkan kita mau mencari eh sebuah domain itu available apa tidak nah kita bisa cek disini ya kita bisa cek eh cek domain ya nah kita bisa beli beli domainnya saja atau kalau misalkan komplit sih sama hostingnya nah kita hanya cek kita buat ngecek domain saja apakah domain itu tersedia apa tidak kalau domain itu sudah tersedia maka domain tadi nah maksudnya domain tadi sudah dipakai oleh orang lain itu maka domain tadi tidak bisa didaftarkan lagi kita harus membeli lewat orang yang sudah membeli tadi nah misalnya saya ada ngecek ya imam imam nama depan saya misalkan saya cek apakah domain ini tersedia apa tidak gitu ya nah ini akan di cek oh ternyata imam.com itu sudah tidak tersedia nah ini domain domain ini tidak tersedia tersedia ini juga tidak ada nah ini kita bisa pilih atau kalau misalkan oh saya pengen domain .com ya berarti saya tambahin saya tambahin namanya gitu misalkan saya tambahin namanya supaya saya cek apakah ini available oh misalkan imam suarjuni available nah saya bisa daftarkan domain ini oke seperti itu ya nanti dilanjutkan prosesnya untuk pendaftaran nanti setelah daftar bayar kita punya control panel untuk bisa mengakses domain tadi sambil saya tunjukkan ini ya mungkin kalau ada yang tanya langsung aja di ininya di saya tunjukkan tadi yang root rootzone database nya di IANA jadi di IANA tadi ada dia punya rootzone database nah ini tadi ya ini banyak ya ada dari A sampai diuruhkan dari A sampai Z termasuk yang karakter yang bukan ini ya karakter yang bahasa-bahasa yang nggak umum ya bukan umum jadi kita nggak tahu ini bahasa apa ya bahasa ada yang bahasa apa Jepang ada yang pakai huruf kanji ada yang bahasa Arab dan sebagainya nah ini ya ini di sini ada dua tipe tadi ya ada generic ya yang generic tadi umum ya nah yang country code tadi yang ini misalkan Aceh Aceh ini untuk negara saya contohkan yang tadi ya dot TK dot TK ini juga negara nah ini dot TK ini country code juga nah ini pengelolanya yang bagian kanan ini pengelolanya trot dot tv tadi ya dot tv dot tv juga sama ini juga country code nah pengelolanya ini minister of finance and tourism di sini ini kalau di klik detailnya nanti ada kontak ada kontaknya atau alamat informasinya nah ini nih dot tv ya sebagainya oke itu ini rujuan database termasuk tadi yang nama-namanya panjang jadi dot American Express dot ini ya dot misalkan saya cari dot kayaknya dot fotografi misalkan teman-teman ini ya ada dot foto dot fotografi nah ini ada pengelolanya seperti ini ada yang merek juga kayaknya dot sony gitu pernah ini dot playstation gitu ya nah ini dot sony dia mendaftarkan domain juga mendaftarkan top level domainnya terima kasih terima kasih